Fuji Utami alias Fuji ungkap sosok ex-menir baru saat datangi kantor pusat Metro Jakarta Barat. Seperti yang kita ketahui selebgram Fujianti Utami Putri mengaku lebih selektif dalam memilih rekan kerja, termasuk menir dan karyawan. Diketahui adik ipar mendiang artis Vanessa Angel itu telah ditipu ex-manajernya, Batara, hingga mengalami kerugian Rp 1,3 miliar. Kini, Fuji mengaku lebih berhati-hati dalam memilih rekan kerja. Sangat amat selektif, karena sudah berkali-kali ketemu orang-orang seperti itu ya sudahlah, kata Fuji saat temui di Polres Metro Jakarta Barat, Selasa, 6 Agustus 2024, hari ini. Tak jauh berbeda, kakak Fuji, Fadli Faisal pun akan melihat latar belakang setiap karyawannya. Ya kita lebih mensortir saja sih. Kita cek lagi backgroundnya segala macam. Pria 24 tahun itu mengaku tak mau ambil risiko dari pengalaman yang telah dialaminya. Kalau backgroundnya jelek lebih baik langsung cabut saja, jangan coba-coba deh. Karena ngeri juga, karena kenanya bukan cuma kerekening tapi kemental juga, jelas Fadli. Ada pun kedatangan Fuji dan Fadli ke Polres Jakarta Selatan untuk memberikan keterangan tambahan atas dugaan penggelapan dana yang dilakukan ex-manajer. Pada intinya I, Fadli, kesini untuk menguatkan keterangan kak Fuji sebelumnya. Jadi mungkin ada beberapa kontrak yang mungkin waktu pada saat tanda tangan atau dalam proses itu I tahu, tanda Sandi Arifin, kuasa hukum Fuji. Selain itu kejadian tak mengenakan terjadi kepada selegram Fuji anti-utami. Pasalnya, adik ipar mendiang Vanessa Angel ini mengalami pelecehan seksual saat dirinya menghadiri acara Van Ran di Kendari, Sulawesi Tenggara pada minggu, 4 Agustus 2024, lalu. Setelah kejadian tersebut, Fuji mengaku trauma dan memperingatkan para penggemarnya untuk tidak berlaku tak senonoh kepadanya. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Simat inilah kronologi selengkapnya. Kejadian ini bermula ketika Fuji menjadi bintang tamu dalam acara Sultra Van Ran 2024 di area XMTK Kendari, Sulawesi Tenggara pada minggu, 4 Agustus 2024, lalu. Fuji hadir dan menyapa masyarakat kendari yang saat itu menjadi peserta dalam acara lari tersebut. Namun, saat Fuji baru menyapa dari pinggir panggung, segerombolan ibu-ibu mencoba meraih tubuh Fuji dan sempat menarik serta mencubit tangan Fuji. Tak hanya itu, dari arah lain ada seorang ibu-ibu juga mencoba menyentuh Fuji namun mengenai bagian sensitif Fuji di dada sehingga membuat Fuji bereaksi lantaran terkejut. Ekspresi Fuji yang terlihat menahan amarah pun langsung berlari ke belakang panggung dan sempat berteriak histeris. Sebenarnya aku seneng kalau rame, terus pada antusias. Tapi plehase jangan pegang tegua. Siapa tuh yang pegang tegua? Ah! Teriak Fuji. Tak hanya itu, Fuji juga sempat menangis beberapa saat sebelum akhirnya kembali ke panggung untuk menyapa parwarga yang sudah hadir. Setelah kejadian tersebut, Fuji mengunggah video saat detik-detik pelecehan tersebut terjadi. Ia pun menyesalkan hal tersebut terjadi. Jangan pegang-pegang atau deket-deket sama area vital sensitif. Aku lebih baik digebukin deh. Sumpah, tulis Fuji di story eksklusif Instagramnya. Fuji juga sempat ditarik dan dipeluk oleh segerombolan ibu-ibu saat ia baru saja mencapai garis finish fan.